Nah teman-teman inilah hasil tar susuku sudah jadi enak silahkan dicoba terima kasih Hai nah teman-teman saya akan mencoba sekarang tar susunya hai 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 dicoba ya resepnya teman-teman Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya bun 39 semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat lalafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan bahagia selalu rezeki selalu lancar segala-galanya yang terbaik untuk kita semua dan kali ini saya mau buat tar susu ini dia ada resepnya saya mau buat bahan kulitnya bahan kulitnya tersusu kulitnya kita pakai telur rebus yang udah matang direbus ya kuning telur ya pakai kuning telur yang udah direbus bahannya ini ini untuk kulit pihak kulit tersusunya dan ini ada margarin enggak usah diganti mentega ya temenku pakai margarin aja ya saya pakai tepung terigu tanian teman-teman yang belum subscribe tolong di subscribe dan dan dibagikan ke temannya ke temannya ke grupnya ya semoga resep saya ini bermanfaat untuk teman-teman semua dimanapun beradanya ya kita haluskan pakai garpu ini kuning telurnya yang udah kita rebus nah enak loh teman-teman kita pakai telur yang matang ini nah ya kuning telurnya aja yang kita pakai ini ini kuning telur dimasukkan ya ke margarin ya eh Masukkan tepung terigu teman-teman kita pakai tangan ya agak ulenin sedikit ya Nah kita ulenin sebentar aja nggak lengket di tangan udah ini udah udah donan udah nggak lengket di tangan udah boleh ya teman-teman bagian empat saya pakai piring ini 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 ini saya pakai piring 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 ini nah ini hasil kulitnya saya buat tiga ini yang paling gede ini motifnya saya buat begini tipisin ya ini lebih kecil kita tusuk-tusuk dengan garpu biar nanti dipanggang dia nggak ngelembung nah teman-teman sekarang saya mau buat isinya tar susu ya di sini saya pakai susu cair susu kental manis telur ini telur enam butir empat butir putihnya enam kuningnya putihnya saya pakai empat ya temenku kalau kuningnya pakai enam ini ada gula halus gula halus saya masak bersama susu cair saya pakai 300 ml susu cairnya teman-teman sekarang kita masak susu cairnya tapi tidak sampai mendidih ya teman-teman ini dia tidak sampai mendidih tapi gulanya udah larut ya nggak ada gulanya udah larut udah kita matiin ini telur ini telur saya masukkan di sini pakai aduk pakai sendok udah oke ya ini susu cair yang tadi yang udah kita masak kita masukkan campurkan di sini bukan dengan panas-panas ya tadi cuma hangat aja ya pelan-pelan masukkan nah teman-teman jika teman-teman suka boleh tetesin pewarna sedikit ya biar itu kuningnya lebih cantik gitu ya kalau nggak mau nggak apa ya ini cuma menambah warnanya kelihatan lebih kuning gitu ya sekarang kita saring ya nah teman-teman sekarang kita kita mau panggang kulit tarsusunya dulu ya kita panggang sesuai oven masing-masing ya mungkin tidak sama oven masing-masing kepanasannya nah teman-teman kalau dia dipanggang saat dipanggang ada geng lembung gitu nggak apa kita tusuk lagi ya soalnya kulitnya tipis nah nggak apa ya tusuk lagi ya 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 nah teman-teman inilah tar susuku ini bukan kosong ya ini tadi apa ya 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 satu yang gede inilah enggak gede ini paling kecil dapat ini Aduh teman-teman coba dibuat ya silahkan dicoba resep saya ini sangat mudah buatnya hai 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 nah teman-teman saya akan mencoba sekarang taruh susunya hai 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 dicoba ya resepnya teman-teman hai 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 months